bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman semuanya nah pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi tutorial untuk membuat toko online nah kali ini kita akan membuat kru untuk barang nah sebelum itu bagi teman-teman yang ingin berdonasi teman-teman bisa berdonasi untuk mendukung channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi itu di donasi sini nah nanti teman-teman bisa melakukan traktir ya melakukan traktir nah beberapa unit sate padang nah nanti teman-teman pembayarannya bisa melalui gopay, ovo, dana, dan link aja nah ini jumlah minimal 5 ribu untuk satu unit sate padang oke berapapun donasi yang teman-teman kirim atau traktiran yang teman-teman kirim itu sangat membantu sekali bagi kami dan kami termah dengan senang hati oke terima kasih kita langsung aja ke toko online nya jadi kita perlu buat ini barang ya kita buat barang jadi kita ke sini ke view ya, view layout kemudian ada vnav backend nah berarti ada namanya barang di sini oke, kita aktifkan link barangnya base url kemudian barang nah kemudian agar dia aktif kita ambil ini uri segmen php sampai sampai penutup php ini dia ya nah sampai ini sampai ini seperti biasa ya ini taruh di dalam kelas barang berarti kita ganti dengan ya jika barang ya barang oke ini kita refresh oh iya kelebihan nah kelebihan kelebihan oke nah seperti ini nah kemudian kategori kan udah kemarinnya nah udah aktif nah ini barang oh iya oh iya ini sama ringannya kelupaan kita coba ulangi lagi oh iya error 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 kok base url oh ini sama ringan kenapa ada sama ringan di sana nah ini kategori barang nah ini masih belum ada ya karena kita belum membuat itu disini controller kita buat dulu controller baru dengan nama barang titik php oke nah disini teman-teman buat php nah crude ya crude nah oke nah disini buat barang oke jadi crude nya formatnya udah terbentuk secara otomatis jadi kita isi aja ya crude nya nah kemudian di view oh iya untuk barang di bagian index ini saya hapus aja bagian index teman-teman home oke home aja eh ke admin ya admin ambil ini kemudian ada barang pasti aja di dalam index nah ini berarti kita di dalam folder barang nanti barang strip v ee ee barang ya v barang nah jadi kita ke view ya nah kalau sekarang kita refresh nah ini belum aktif ya karena file v barangnya belum ada nah ini udah aktif ya nav nya nah jadi kita ke view kita buat satu buah folder dengan nama di dalam view folder dengan nama barang ya ee barang nah di dalam barang ini kita isi itu v barang nanti ya titik php oke nah sekarang kita refresh nah ini tulisannya admin berarti kita ganti disini oke barangnya oke nah ada berubah barang nah langkah berikutnya kita kan belum buat database eh buat tabel ya jadi kita buat tabel untuk barang kita buat tabel baru dengan nama tbl barang nah kirim nah disini id barang ini integer ya panjangnya 11 kemudian ee indexnya primary kemudian auto increment ya auto increment kemudian nama barang nah nama barang itu ee farchart ini buat aja 255 ya nah ini checklist kemudian id kategori ya karena kita kemarin udah buat kategori jadi kita linkkan idnya ke sini integer 11 kemudian ee harga ya harga nah harganya itu kita gunakan integer ya ini 11 checklist checklist nah kita tambah satu lagi nah harga nah harga kemudian ee deskripsi deskripsi ya deskripsi barangnya kita gunakan yaitu ee biar lebih panjang deskripsinya bisa diisi lebih panjang jadi kita isi adalah ee text itu 65 5000 karakter kalau medium itu 16 juta karakter ya medium aja medium text ya jadi ini kita kosongkan aja nah kita menggunakan text nah kemudian kita tambah satu bol lagi itu gambar ya gambar barangnya nah harga gambar ya oke nah jadi karena kita latihan jadi saya mungkin menggunakan fill hanya sebanyak ini aja ya jadi bagi teman-teman yang ingin membuat lebih jadi itu menyesuaikan aja karena ini untuk yang penting teman-teman paham konsepnya oke mungkin sampai sini aja gambar itu saya gunakan text misalnya untuk gambar text ya nah simpan ya jadi ini aja dulu jadi teman-teman mau nambahkan apa fill-fillnya yang lainnya jadi itu disesuaikan aja saya gunakan ini aja ya jadi kita fokus ke konsepnya nah oke barang udah sekarang kita isi dulu barangnya nah barang kan kita butuh gambar jadi teman-teman ke oke sini oke mana dia ini kemudian folder saya kita buat satu buah folder untuk menampung gambar di dalam all shop ya ini ya nah ya all shop oh ya all shop nah saya buat aja di dalam asset ini oke ya kita taruh di dalam assetnya dalam asset itu ada gambar gambar nah nanti kita masukkan gambarnya sini nah gambarnya sudah saya sediakan saya ambil dua gambar aja dulu oke disini nah ini oh iya ini gambar handphone ya Redmi not Redmi not 9 ini ini Redmi not 8 nah anggap aja ini dulu gambarnya nah kita insert ya kita insert barangnya nama eh Redmi not 9 nama nama barang ini kategori oh iya kita cek kategori yang udah pernah kita buat kategori eh ntar saya ambil lagi ini seperti ini db db also kita lihat kategorinya apa ya kita ambil id-nya sepatu oh iya kita tambahkan lagi satu buah kategori disini tambahkan kategori itu id-nya 7 ya id-7 nah id-7 itu namanya smartphone ya smart smartphone oke smartphone kita lihat nah ini smartphone ya jadi id-nya 8 jadi kita masukkan id-nya 8 disini harganya misalnya 3.400.000 itu 2 3.400.000 itu 2 3 deskripsinya nah ini deskripsi aja saya buat biar gak panjang-panjang deskripsi oke nah kemudian nah gambarnya saya ambil ini oke kita taruh disini oke nah kemudian ini Redmi Note 8 mungkin Redmi Note 8 kategorinya 8 ya ini Note 8 kemudian harganya 3.100.000 misalnya deskripsi oke kita ambil aja gambarnya yang ini Redmi Note 8 oke kita pastikan disini jadi datanya kita isi oke Redmi Note 8 oh Note 9 ya ya ini Note 8 yang ini Note 9 oke mungkin itu aja kita kirim nah kita lihat datanya L2 oke sekarang kita tampilkan data ini oke dalam disini ya nah untuk menampilkannya nah teman-teman ke V kita ke untuk menampilkan data jadi kita udah berbongan database jadi kita buat sebuah model disini mungkin teman-teman butuh M kategori aja ya M kategori ini kita kopas kopas pasti ganti dengan M barang nah jadi kelasnya diganti dengan M barang nah kemudian nah kategori ini ganti dengan barang ya oke kita repes semua biar barangnya berubah oke nah seperti ini oke nah sekarang kita perbaiki dikit karena nanti tabel barang ini ya tabel barang itu berrelasi dengan tabel kategori berdasarkan ID kategori oke jadi teman-teman modif sedikit get all data disini DB join nah TBL kategori oke tabel kategori ID kategori nah seperti itu ini ID kategori berarti ini TBL barang ya nah seperti itu kira-kira nah udah udah ya nah udah itu aja nah sekarang kita panggil get all data ini kita ke barang nah disini ya buat model M barang oke nah disini kita buat barang nah dis dis M barang get all get all data ya get all data oke fungsin get all data oke kita refresh nah gak ada error aman ya nah sekarang kita buat tabel untuk menampilkan data ini nah untuk menampilkan data jadi kita nah jadi sebelumnya kita kan udah buat tabel untuk kategori mungkin ya kategori atau untuk user juga bisa jadi teman-teman cukup ambil aja desainnya ya kopas dari atas ini sampai nah sampai sini aja ya nah karena kita gak menggunakan model untuk barang sampai sini aja kopas ke V barang nah sekarang kita perbaiki di bagian sini add ini add oke sekarang nah nama barang nah kategori kategori kemudian apa lagi harga harga kemudian gambar ya gambar oke itu aja action oke nah kemudian ini ini ganti dengan barang nah ini value nama barang nah ini kategori oke kita lihat kategori atau nama kategori nah nama kategori ya nama kategori kemudian kemudian harga oke kita refresh nah ini udah muncul ya sebenarnya dia udah muncul nah kategori nama kategori nah berarti ini ada nama kategori berarti ada kesalahan ya dia gak kepanggil nama kategorinya gak dikenal ya harga ada muncul oke berarti nama kategori ada bermasalah jadi kita lihat disini nah nama kategori id kategori oke kita lihat disininya dulu di model mbarang tbl kategori nah ini salah kenapa joinnya dengan tbl kategori eh iya udah betul ya tbl kategori tbl kategori id kategori tbl barang id kategori oke udah betul order by nah disini order by tbl kategori eh tbl barang ini aja ya id barang biar gak bermasalah oke nah ini kesalahannya ada di nama nah kategori ini kesalahan penulisan nah jadi hanya kesalahan penulisan kate kategori ya nah nama kete aduh kategori coy nah oke udah betul ya nah kemudian gambar nah untuk gambar gambar kan disini ada ini kita hapus dulu php ini sampai ini nah gambar kita menggunakan img ya img nah disini ada base url kakurung kakurung nah gambar itu directory nya kita simpan di dalam folder aset tadi ya aset kemudian ada gambar slash nah disini titik dollar value kemudian gambar oke nah refresh nah maka udah muncul gambarnya ya cuman terlalu gede jadi kita sesuaikan aja ukurannya nah deskripsi gak perlu kita munculkan ya karena deskripsi itu terlalu panjang kelimanya nah ini kita gak kasih width lebarnya itu mungkin 150 keek aja agar saat kita refresh nah gambarnya muncul seperti ini ya nah kemudian ini action itu ada kesalahan action ini kita hapus aja data toggle sampai ini jadi kita nanti aja kita buat kita hapus ini dulu nah oke nah udah ya action ini bukan dengan button ya tapi dengan tag A ini juga tag A oke nah tag A ini kasih href href oke nah di bawah ini juga kasih dengan href oke itu aja nah ini gambarnya ya udah ya nah untuk harga kita kasih rupiah disini mungkin teman-teman bisa sesuaikan harga ini kasih rupiah rupiah nah seperti ini nah kemudian buat format rupiah ada format ada format ya nomor nomor format ya kurung tutup kurung nah eh ini koma 0 ya kasih koma 0 agar tampilannya seperti ini ya berarti 3 juta ini saya kasih spasi aja setelah ini nah berarti Redmi Note 8 smartphone kategori smartphone nah ini harganya 3 juta 100 ini 3 juta 400 oke nah kira-kira seperti ini ya teman-teman ini perbaiki ini data gambar ya data gambar oke ini add itu kita ganti dengan tag-nya nah data target sampai data target dengan data toggle kita hapus kita kasih href ya oke ini add nanti nanti ini belum aktif ini kita fokus untuk menampilkan data aja dulu nah oke mungkin sampai disini dan gambar barang kita udah nah ini bisa kita atur ya barangnya mungkin kita lihat localhost eh bukan admin lte lte nah saya mau cari untuk ganti icon barang ini biar lebih bagus back nav nav backend ya ini untuk barang jadi saya buat fa fa mungkin gak cocok fa lift saya lihat disini dulu kemudian icon mana icon ya udah ganti ganti terus ya ini tampilannya tabel eh bukan mana dia mana dia mana dia mana dia 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 mana dia icon 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 UI element UI element nah ini icon saya mau cari icon yang cocok untuk barang kira-kira mana ya untuk barang nah ini aja faku base ini ganti faku base bisa gak ya kita cek nah bisa ya jadi barang user kategori kategorinya ada yang salah m kategori m kategori oh sepertinya saya oh iya ini saya salah rename saya balikkan lagi ini nah saya salah rename oke nah udah kategori ini barang ini kategori ini barang oke udah ya oke mungkin sampai sini dulu ya teman-teman semoga teman-teman bisa mengikuti sampai sini oke sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh